Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Bangka Belitung menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Bubble pada selasa 30 Agustus. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan rencana kenaikan harga BBM. Peserta aksi setidaknya menyampaikan tiga tuntutannya. Informasi lebih lengkapnya ada Riki Pratama, wartawan Bangka Post, tersambung bersama dengan kami, saudara, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Riki, silakan dengan laporan Anda apa saja tuntutan yang digelar dalam aksi unjuk rasa kali ini. Baik, Nila dan tribuners dimanapun Anda berada. Saya Riki dari Bangka Belitung akan melaporkan terkait aktivitas aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bangka Belitung pada tanggal 30 Senin Selasa kemarin, di mana belasan mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang berupa dari kebijakan terkait rencana kenaikan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Solar. Selain itu, mahasiswa ini juga menolak terkait rencana kenaikan harga dasar listrik, termasuk juga mahasiswa yang menolak terkait aktivitas mafia, baik mafia tambang dan mafia migas yang ada di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Provinsi Bangka Belitung. Pada aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa sejak pukul 10 siang ini, mereka ini mengorasikan berbagai macam hal terkait upaya apa saja yang mereka tolak ke anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, di mana sendiri dari anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung diwakili oleh Wakil Ketua Amri Cahyadi dan Hendra Apollo menerima aspirasi yang mereka sampaikan. Dan mereka berjanji mengatakan bahwa akan menyampaikan aspirasi dari mahasiswa ini ke DPR RI hingga ke Presiden Yoko Widodo. Mereka juga mengatakan bahwa kebijakan kenaikan ini bukan merupakan kebijakan dari pemerintah daerah, tetapi merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Sehingga mereka hanya dapat mendoakan dan menyampaikan bahwa aspirasi mahasiswa ini dipastikan sampai hingga ke pemerintah pusat. Begitu, inilah. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Riki Pratawa melaporkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!